Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya oleh Melita mahasiswa pendidikan sejarah Untirta 2018 disini saya akan membahas mengenai historiografi Eropa pada masa abad pertengahan dengan salah satu tokohnya yaitu Prokopius dan karyanya The Secret History Prokopius ini lahir pada tahun 490 sebelum masehi di Kaisarea Palestina dan meninggal sekitar tahun 565 sebelum masehi Prokopius ini merupakan seorang sejarawan Bizantium yang karyanya merupakan sumber yang sangat diperlukan untuk masanya dan berisi banyak informasi geografis yang berjuang di Kaisaran Bizantium, Persia, Afrika dan juga Italia The Secret History ini menggambarkan pemberian hukuman yang hebat sebagai raja yang korupsi dan tirani yang meraja lela Permasuri Theodora sebagai penyihir dan juga pelacur dan General Berylian Delisarius sebagai korban penipuan istrinya yang licik Sejarah rahasia merupakan karya energi ledakan yang menggambarkan Bizantium suci sebagai neraka pembunuhan dan kesalahan aturan selama lebih dari 70 tahun setelah menjadi penerbit sastra terkemuka di dunia 1700 judul mewakili dari karya terbaik sepanjang sejarah di dunia jadi buku Secret History ini ditemukan berabad-abad di perpusakaan Roma dan diterbitkan di Linon oleh Nicolo Almani pada tahun 1623 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati